Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everyone How are you today? I hope you are in good condition Okay, before we start our lesson today Let's say Batsmala Bismillahirrohmanirrohim Okay, welcome back to English class with me And now, before we start our lesson today Let's prepare your book Silahkan disiapkan bukunya And then your pen Dan juga pulpen Okay And now let's start our lesson Sekarang kita buka bukunya halaman 40 Open your book page 40 This is about speaking Give suggestion Give suggestion for someone who thinking of going out of town Using should or should not Nah disini kita diperintahkan untuk memberikan nasihat atau saran kepada seseorang yang akan pergi Yang akan pergi ke luar kota dengan menggunakan should atau should not Nah disini sudah ada Nomor 1 dan nomor 2 sudah ada jawabannya Nanti teman-teman di bukunya dilengkapi ya Jawaban sudah disediakan di layar Hanya dilengkapi saja Sekarang sebelumnya kita baca dulu Sambil dibaca Sambil dibaca Sambil didengarkan juga teman-teman Dan juga nanti untuk nomor 3 sampai nomor 6 Ditulis jawabannya Okay You should pick enough clothes You should not pick too many clothes You should book a hotel room You should check the weather You should put your wallet in the bag You should not take all your money in your wallet And you should not take some credit card too Okay Kita terjemahkan dari yang pertama Ini adalah saran yang kita berikan kepada seseorang yang ingin pergi ke luar kota You should pick enough clothes Clothes Kamu sebaiknya mengemas baju dengan cukup Artinya tidak boleh terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit Enough Dengan cukup Yang kedua You should not pick too many clothes Kamu seharusnya tidak Atau sebaiknya tidak mengemas baju terlalu banyak Yang ketiga You should book a hotel room Kamu sebaiknya memesan hotel Ya kita pesen hotelnya dulu nih sebelum berangkat Yang keempat You should check the weather Kamu sebaiknya mengecek cuaca Yang selanjutnya You should put your wallet in the bag Kamu sebaiknya menyimpan dompetmu di dalam tas Dan yang terakhir You should not take all your money in your wallet And you should not take some credit card too Kamu sebaiknya tidak mengambil semua uang yang ada di dompetmu Dan tidak mengambil beberapa kartu kredit juga Seperti itu ya teman-teman Jadi ketika kita ingin memberikan saran Kepada seseorang Maka menggunakan should atau should not Nah dalam membuat kalimat seperti ini pun tidak sembarangan Akan tetapi ada rumus yang harus diperhatikan Kita lihat terus ya video ini Jadi should ini bisa digunakan untuk memberikan nasihat atau saran Nah untuk kalimat positif itu rumusnya ada subject, should, peguan, dan objek Contohnya He should take his medicine Medicine Dia sebaiknya meminum obatnya He He disini adalah subject Lalu ada should, modal verb, take Ini verb one His medicine adalah ob, objek Keterangannya Yang negatif Rumusnya ada Subject Should Not Beguan And Object Oke He should not take his medicine Dia sebaiknya tidak meminum obatnya Jadi untuk kalimat negatif ini kita hanya menambahkan not sesudah should Ya Contoh lain misalnya He should not eat too much Dia sebaiknya tidak makan terlalu banyak Untuk kalimat introgatif atau kalimat tanya Shouldnya yang terlebih dahulu Jadi should itu posisinya sebelum subject Should Subject Beguan Dan Object Should he take his medicine Oke Apakah Apakah sebaiknya dia Meminum obatnya Ya itu untuk kalimat tanya Nah jadi untuk kalimat tanya ini Shouldnya sebelum subject Jadi itu ya teman-teman Cara kita Ketika ingin membuat kalimat Saran Ini adalah Rumusnya Atau Susunan kalimatnya Ya Jadi untuk kalimat positif itu ada Subject Should Beguan And object Contoh lain misalnya You should Drink Water Ya Terus kalimat negatifnya ada Subject Should Not Beguan Object You should Not Drink Soft Drink Misalnya kamu Jangan Jangan minum Minuman yang Apa ya Yang bersoda Selanjutnya Should Subject Beguan Object Misalkan Should We Eat Burger Apakah saya sebaiknya Makan burger Ya Jadi Itu adalah Susunannya Jadi setiap Kalimat positif Negatif Atau interrogatif Itu memiliki Rumus yang Berbeda Oke Disini mis ada contoh Oke Disini dia laki-laki sedang merasakan sakit gigi Kalau sakit gigi seperti ini Saran yang tepat untuk dia itu apa ya Ada yang tahu Ada yang bisa bikin kalimatnya Disini sudah ada kata kerja eat Sudah ada Objeknya itu candy Makan Dan Permen Berarti kalimat yang tepat ini Kalimat sarannya Menggunakan kalimat positif Atau kalimat negatif Betul sekali Menggunakan kalimat negatif Bagaimana nih Susunan kalimatnya tadi Subject Subjectnya adalah Dia laki-laki Maka He Setelah subject Should He should He should Setelah should Ada Not He should not Baru kata kerja yang ada disini He should not Eat Dan objeknya adalah Can Candy He should not Eat candy Too much Ya Dia sebaiknya tidak makan permen terlalu Ba Terlalu banyak Ya Seperti itu ya teman-teman Nah Selain menggunakan should Untuk memberikan saran pun Ada Kita bisa menggunakan kalimat yang lain Misalnya I suggest Why don't you Atau You could Have you tried Nah Contoh disini Example You could wear jacket in winter season Kamu sebaiknya memakai jacket di saat musim dingin Ya Atau misalnya Eh I suggest you I suggest you Eat I suggest you Eat vegetables Eat vegetables Eat vegetables Aku saranin kamu untuk makan sayur Sayuran Jadi itu juga sama Eh Eh Apa Susunannya Ya Ada Verb juga Ada Eh Ada verb Ada objek juga Hanya saja Kalimat sarannya Yang di awalnya ini Berbe Jadi kita tidak hanya Menggunakan Should aja Tapi juga bisa pakai I suggest Why don't you You could Atau have you tried Oke Disini Kita lihat Writing Page 41 Writing halaman 41 Write suggestion Using should Or should not Use the picture as a clue See the example Nah Kamu disini Suruh menuliskan kalimat saran Menggunakan should Atau should note Dengan menggunakan gambar ini sebagai cluenya Ya Contoh Yang nomor 1 Cluenya itu Gambarnya ini Si anak sedang kehujanan Nah Disini Di nomor 1 sudah ada kata bring Atau Dan umbrella Bring in level 1 Umbrella ini adalah Objek Oke Kita lihat Karena disini Gambarnya 2 orang laki-laki Ya pada gambar ada 2 orang laki-laki Maka kita menggunakan They Beda ya dengan yang di buku Oke They should Bring The umbrella Mereka Seharusnya Membawa Pah Payung Ya Jadi Subjeknya sesuaikan dengan gambar Terus disini kata kerjanya sudah diberikan Kata kerja dan objeknya Lalu kalian tinggal menentukan Menggunakan should Atau should note Dan jangan lupa Susunannya Harus sesuai dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi Ya Silahkan Untuk nomor 2 sampai nomor 5 nya dikerjakan Seperti biasa Kalau sudah dikerjakan Langsung dikirimin By WhatsApp Ya Langsung kirimkan ke saya Melalui WhatsApp Dan ingat Ketika memberikan tugas Melalui WhatsApp Tolong sertakan dengan nama kalian ya Misalnya Miss Ini tugasnya Yesi Ya Karena Miss tidak menyimpan Semua nomor teman-teman Semua ya Jadi tolong disertakan dengan Namanya Oke Semoga bisa dipahami ya Oke Everyone Thank you For the attention And good luck Ya Good luck Untuk mengerjakan writingnya See you next time Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next time Bye 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 Terima kasih.